Halo guys, selamat ketemu pada blog APT Harisman. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang topik obat sakit gigi tanpa antibiotik. Oke, sebelum kita membahas topik ini secara dalam, jangan lupa subscribe dan like ya. Kenapa topik ini kita angkat? Karena begitu, pasien-pasien yang mengalami sakit gigi, karena begitu sakitnya, akhirnya cenderung langsung mengobati dengan antibiotik. Padahal masih banyak obat yang lebih aman, mulai dari obat bebas untuk mengatasi sakit gigi. Kenapa sakit gigi itu perlu diobati? Ya, sakit gigi itu cukup menyiksa. Dapat menimbulkan kehilangan napsu makan, bahkan sakit di kepala. Kemudian, nyeri pada gusi, bahkan bisa menimbulkan bengkak pada pipi. OMG! Masih bilang lebih baik sakit gigi dibanding sakit hati? Nah, sebenarnya tidak, sakit gigi cukup menyiksa. Nah, kalau begitu, bagaimana memilih obat sakit gigi? Ada triknya. Apa triknya? Triknya adalah, kenali dulu sakit gigi yang Anda rasakan. Kenapa? Karena ada beberapa jenis sakit gigi. Pertama, sakit gigi sensitif. Karena giginya yang sensitif. Kemudian, tumbuhnya gigi bungsu pada geraham belakang. kemudian, gusi bengkak. Bisa juga jenis sakit giginya, giginya yang retak. Kemudian, yang lebih berat lagi, giginya giginya berlubang. Nah, itu dia cara mengenali sakit gigi. Setelah kita kenali sakit gigi, selanjutnya, baru kita kenali obatnya. Karena obat-obat dipilih berdasarkan keluhan yang kita derita. Apa saja keluhan yang dirasakan tadi, sekarang kita lihat apa obat-obatnya. Untuk gigi sensitif, cukup menggunakan pasta gigi yang diindikasikan untuk gigi sensitif. Jadi, tidak perlu obat. Kemudian, keluhan yang kedua tadi, tumbuhnya gigi bungsu. Ya, tumbuhnya gigi bungsu ini bisa cukup dengan vitamin C, tapi pilih bentuk sediaan yang efek lokal. Jadi, bentuk sediaan vitamin C, tablet hisap. Kemudian, kalau nyerinya sudah tidak tahan sekali, baru memilih analgetik. Apa analgetiknya? Cukup parastamol sebagai obat bebas. Kemudian, keluhan selanjutnya adalah gigi retak. Gigi retak itu pasti ada nyeri. Justru itu pilihan pertamanya obat analgetik. Bisa parastamol, bisa ibupropen. Bila nyerinya sudah hilang, baru kunjungi tempat pelayanan kesehatan dan praktek dokter gigi. Kemudian, keluhan yang lebih berat tadi, gigi, gigi berlubang. Ini sudah pasti nyeri. Justru itu pilihan pertamanya analgetik. Kemudian, analgetik yang dipilih adalah parastamol ibupropen. Jenis obat selanjutnya yang dipilih kalau untuk gigi berlubang, obat kumur atau gargarisma. Karena efeknya lokang, membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada lubang gigi. kemudian, kalau tidak sembuh juga 2-3 hari baru menggunakan antibiotik bila ada infeksi. Pilihan antibiotiknya, ya tidak sembarangan, tidak semua antibiotik bisa untuk infeksi gigi. Antibiotik mana? Antibiotik yang bekerja sebagai anaerob. Karena kuman-kuman pada gigi itu adalah kuman-kuman anaerob karena dia tertutup. Apa pilihan antibiotiknya? Klindamisin ataupun Linkomisin. Nah, itu dia trik mengobati sakit gigi dengan obat bebas yang bentuk sediaannya ada tablet, ada sirup, ada kapsul, ada obat kumur, ada tablet, tablet hisap vitamin C. Semuanya ada di di apotek. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai langkah untuk mengobati sakit gigi sesuai keluhan yang kita rasakan. Semoga bisa terhindar dari sakit gigi. Sekian dan terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.